Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Segala pujian syukur hanya bagi engkau Allah kami yang hidup Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Yesus Karena kebaikanmu ya Tuhan Yesus sehingga kami bisa beribadah di tempat ini kami bisa beribadah di rumah-rumah ya Bapak Kiranya engkau mau bertahta di setiap ya Tuhan Yesus setiap doa kami setiap pujian kami biarlah firmanmu menerangi jalan kami ya Bapak kami serahkan semua yang ke dalam tanganmu Yesus Kristus Ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir biarlah roh kudus yang ambil alih semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya 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 Terima kasih telah menerangi jalan ini oleh tuanku Yesus Kristus kamiları Bersen urasan Terima kasih telah menerangi jalan ini oleh Tuhan Yesus Management Berdoa, bersujud menyelamah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu. Dan ku kesukur menyelamahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanku. Mari sama-sama dari awal dengan segera menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di bahi kudusnya, sangat lupa mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyelamah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan uang yang datang. Kami berseru, berseru, berdoa, bersujud menyelamah. Menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu. Dan ku kesukur menyelamahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanku. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu. Tuhan ku kesukur menyelamahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanku. Mari semuanya menaikkan doa kita. Uramahli asandu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rasakan engkau bertangka, ya Bapak. Kami tahu engkau bersama kami saat ini, ya Bapak. Biarlahmu melalui pujian ini, Yesus. Kami diberi kekuatan, ya Bapak, di dalam hadiratmu, Yesus. Mari umat alam, lebih alam lagi. Kita angkat suara kita, kita nyanyi kehadiratmu. Memenuhiku hadirat, hadirat kudusmu penuhi baikmu. Dan ku tersyukur menyelamahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanku. 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 Jika bersyukur menyelamahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanku. Dan ku tersungguh mengembangmu yang menampak hanya kemuliaan Dan ku tersungguh mengembangmu Dan ku tersungguh menampak hanya kemuliaanku Mari maaf Tuhan yang dikisihi oleh Tuhan Mari akan suara kita berikan pujian penyembahan hanya bagi Tuhan kita Raja yang kekal namanya Yesus Kami tak akan menyebabkan ala kami yang ini Ala kami yang selalu menyertai kami Tetap pegang tangan kami ala kami Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan Kami perlu engkau ya Tuhan Engkau lah satu-satunya kami andalkan Oh terpujilah engkau ya Raja kami Kami tinggikan kami Kami masukkan Tuhan dan Raja kami Engkau lah yang kami Terpujilah Terpujilah Tuhan dan Raja kami Yang kami selalu di dalam Yesus Tuhan Nama yang mampu melepaskan kami Nama yang membentengi kami Engkau lah benteng yang temui ala kami Kami besarkan ya Tuhan Tolong ya Tuhan Yesus Jangan lepaskan kami ya Bapak Di akhir jaman ini Oh hallelujah Hanya engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan kami ya Bapak. Oh Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Amin Yesus. Mari sama-sama dari awal kita katakan dengan segenap hati. Nyanyikan bersama. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku. Dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan memulihku. Mari lebih lagi dari awal sama-sama katakan. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku. Dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memulihku. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Oh, Yesu. Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari dengan lembut sekali lagi kita katakan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Sumber, sumber-sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Tuhan menyembuhku. Tuhan menyembuhku. Tuhan menyembuhku. Itulah sumber kekuatan kami Sumber ramai kami Sumber segalanya yang baik Kami datang untuk memuliakan Tuhan Allah dan Raja kami Yang telah membebaskan kami Dari segala kutub, dari segala macam dikatakan Engkau lah yang membebaskan kami Dari segala sakit Kami percaya oleh kuasa bilur daramu Engkau telah melepaskan kami Dari segala yang jahat Dari segala yang tidak baik Engkau lepaskan kami Yesus Sungguh ya Bapak Kami percaya Engkau yang menciptakan segalanya Maka Engkau juga akan menyembuhkan kami Engkau juga yang melepaskan Ya Bapak Oh walau seribu rebah Walau seribu rebah Ya Tuhan Namun kami tetap berdiri ya Bapak Memandang wajahmu Oh haleluya Tuhan Engkau besar dan ajaib perbuatanmu Mari umat Tuhan Kita angkat suara kita Kita naikkan sembah kita Sama-sama Katakan Sebab kau kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti ini Tidak ada seperti yang kau Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti yang kau Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Katakan Tidak ada seperti yang kau Mari semuanya Lebih nasihat lagi Angkat suara kita katakan Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti yang kau Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti yang kau Sebab kau besar Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti yang kau Sebab kau besar Berbuatanmu ajaib Tidak ada seperti yang kau 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 Kami yang ada di hadiratmu Terima kasih Tuhan Inilah ya Tuhan Tempat perlindungan kami Terima kasih ya Tuhan Tuntun kami Tuntun hidup kami Berbicara secara khusus Secara pribadi Buat setiap kami ya Tuhan Aku berdoa Bungkus anak-anakmu Sebenarnya kuat kuasa darah Berikan hati Untuk bisa mengerti itu Ya Tuhan Satu perkara-perkara Ya Tuhan Ya Tuhan Di dalam kehidupan kami Berikan roh hikmatmu Pewahyuan Singkapkan ya Tuhan Segala sesuatu Yang tersembunyi Yang tidak kami Mengerti ya Tuhan Yang selama ini Menjadi rahasia Singkapkan itu ya Tuhan Karena kami tahu Dan kami percaya Kebenaran yang kami ketahui Kebenaran itu Akan memerdekakan kami Terima kasih banyak Bapak Urapi hambamu Untuk dapat menyampaikan Pesan firmanmu ini Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semoga kita yang siap Menerima firman Hati gembira Sama-sama katakan Aamiin tangan yang meriah Saudara Silahkan kembali Ibu Bapak Shalom Puji Tuhan Nah hari ini Saya ingin sharingkan Saudara Satu judul Ya saya berikan judul Tentang bagaimana menaklukkan Keinginan daging Dan ikatan kuasa gelap Saya sebutkan keinginan Dari kuasa gelap Karena ini berkaitan Saudara Mari kita akan buka Alkitab kita Dari Galatia 5 Ya kita akan belajar Firman Tuhan ini Biarlah Roh Kudus akan singkapkan Buat kita Satu rahasia Satu pewahyuan Untuk kita bisa mengerti Tentang dunia roh Ya kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 17 Satu Dua Tiga Sebab keinginan daging Berlawanan dengan Keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan Keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu Setiap kali Tidak melakukan Apa yang kamu Kehendaki Nah Jadi Dua hari yang lalu Kita sudah bahas tentang Kenapa sih Kita sebagai ciptaan yang baru Ya kan Kita masih Masuk Ya kan Masih melakukan Ya sudah Ya kan Sifat-sifat Kebiasaan-kebiasaan lama kita Ya Dalam Roma Pasal 7 Yang kita baca Saudara Tentang Adanya satu Peperangan Perjuangan Pergumulan Sudah dalam diri kita Ya kan Tentang Keinginan Apa yang Paulus bilang Apa yang aku kehendaki Yang baik Tapi justru Yang tidak Aku kehendaki Itu yang aku perbuat Tapi ada satu Kesimpulannya Syukur Kepada Allah Di dalam Yesus Kristus Yang sudah Menyelamatkan kita Katakan amin Nah saudara hari ini Kita akan bahas Saudaraku Mengapa kita harus taklukan Terus kita taklukan Dengan kata Salipkan daging kita Saudara kenapa Supaya Karena apa Iblis itu bekerja Selalu melalui apa Keinginan daging Iblis bekerja Melalui keinginan Keinginan daging Saudara Awalnya itu memang Mulai dari sifat Kebiasaan Kayak misalnya gini Kalau orang itu Dikit-dikit Bohong Itu perbuatan daging ya Bohong Yang gak perlu bohong Dia bohong Lama-lama Itu kan jalan masuk Iblis masuk Lalu masuk ke dalam apa Rodus Ada roh masuk Jadi selalu Harus berdusa terus Sehingga gak ada Kebenaran dalam dirinya Takut Saudara Awalnya itu Perasaan takut Itu hal yang bagus kok Ya saudaraku Tetapi kalau kita Biarkan dan Lebih-lebihkan ketakutan Yang masuk adalah Roh Roh ketakutan Saudaraku Nah ini dia Jadi Kalau kita hidup Menurut keinginan daging Keinginan itu Pikiran Perasaan Kehendak kita Yang bertentangan Dengan firman Gitu saudaraku ya Maka kita tidak akan Pernah bisa merespon Firman Tuhan Kalau kita terus hidup Saya kasih contoh Ya saudara Kalau kita mengambil Keputusan Aku gak akan Pernah bisa Nah Roh kan Keinginan roh Adalah roh itu Firman ya Tuhan kan kata Perkataan-perkataanku Maksudnya firman Allah Yalah roh Dan hidup Jadi misalnya Kalau kita mau Mengikuti keinginan roh Yaitu apa Roh bilang Ampuni Orang yang bersalah Kepada kamu Itu roh Tapi kita mau hidup Mengikuti keinginan Daging kita Yaitu apa Enak aja Ngampunin Enak aja Ngampunin Sakit tau gak Aku gak bisa Nah Saudara perhatikan Ketika datang Yang namanya Firman Tuhan Ya kan Apa saja Kamu minta Dan doakan Percaya kamu sudah Mendapatkan Hal itu Akan diberikan padamu Ayat selanjutnya Ampuni lah Kalau kamu beri berdoa Ampuni dulu Ketika masuk ke dalam Firman pengampunan Kita yang mau hidup Menuruti keinginan daging Pasti kita akan Menolak Yang namanya firman itu Itu artinya Saudara Jadi kalau kita hidup Menuruti keinginan daging Kita tidak akan Pernah bisa Merespon Firman Tuhan Kita tidak akan Pernah Melakukan Kehendak Tuhan Kalau kita Daging itu Contoh lagi Hidupnya ketakutan Terus Khawatir terus Itu hidup dalam daging Ketika Tuhan Suruh kita Melangkah Mungkin menginjilah Melakukan Hal-hal tertentu Supaya nama Tuhan Dipermulihkan Tuhan mau pakai Hidup kita Kalau kita hidup Dalam daging Pasti kita Tidak akan Pernah bisa Merespon Perintah Tuhan Dan melakukan Kehendak Tuhan Nah perhatikan Di sini sudah Keinginan daging Itu tidak bisa Diubah Tetapi Keinginan daging Itu Alkitab katakan Harus disalipkan Harus disalipkan Coba Galatia 5 E 24 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Barang siapa Menjadi milik Kristus Kristus Yesus Ia telah Menyalipkan daging Dengan segala Hawa nafsunya Dan Keinginannya Katakan amin Jadi setiap kita ini Dilahirkan dari Kodratnya itu Dosa Walaupun jiwa kita Sudah diselamatkan Roh kita sudah Dipulihkan Sepenuhnya Tapi masih ada Kodrat dosa Yang masih tetap ada Di dalam diri kita Nah oleh karena itu Kita perlu menyalipkan Daging Maksudnya Bisa menyalipkan daging Ada tiga hal yang Saya ingin sharingan Kepada saudara Bagaimana caranya Menyalipkan daging Supaya Iblis gak punya Jalan masuk Atas hidup kita Ya Ada tiga cara Bagaimana caranya Menaklukkan Keinginan daging Dan ikatan Kuasa gelap Yang bisa datang Setiap hari Dalam hidup kita Ini tiap hari nih Datangnya Pertama gini saudara Kemarin kita sudah Bahas bahwa Ya Yohanes 15 Ad 5 Kata kenapa Di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat Apa-apa Maksudnya begini Tanpa Tuhan Kita gak akan pernah Bisa hidup Menuruti Kehendak Tuhan Kalau keinginan roh Tanpa Tuhan Gak bisa Saudaraku Nah oleh karena itu Saudara dan saya Tiap hari Kita harus Berjaga-jaga Dan berdoa Supaya kita Tidak Tidak jatuh Ini pesan Saudara Mungkin udah sering Saudara denger Tetapi hari ini Firman Tuhan Ini datang lagi Ya Coba baca Lukas 21 Eh 34 Sampai 36 Kita baca sama-sama 1 2 3 Jagalah Dirimu Supaya hatimu Jangan syarat Oleh Pesta pora Dan kemabukan Serta Kepentingan Kepentingan Duniawi Supaya Hari Tuhan Jangan Dengan Tiba-tiba Jatuh ke atas Dirimu Seperti Suatu Jerat Saudara Ayat 34 Artinya apa Hatimu Jangan syarat Dengan Pesta pora Pesta pora Dan kemabukan Ini bicara Orang yang Pesta pora Dan mabuk Saudara Orang ini Tidak bisa Kendalikan dirinya Jadi Dirinya itu Dikendalikan oleh Pihak luar Saudara Mungkin tahu ya Ada beberapa Para pembicara-pembicara Kalau Kalau dia Lagi Sedang berbicara Kotbah Ya kan Tujuan Ya kan Kalau ada banyak Jemaat yang ketawa Dia tambah Kayak orang mabuk Tambah Dia ngomong Yang gak karu-karu Yang sia-siak Akhirnya apa Saudara Kena masalah Terjerat Ini Ini loh artinya Hidup kita itu Kalau misalnya kita Nipis dan mabuk Arti yang luas Jadi artinya Kita jangan sampai Mabuk sama Popularitas Sama Untuk Supaya disenangin orang Orang pada ketawa Dan senang sama kita Gitu Ini hati-hati Ini bisa jadi Sebuah jerat Buat setiap kita Katakan Amin Ya ini Pelajaran Saudara Yang kedua adalah Saudara Kadang-kadang Kita juga Ya kan Mabuk Sarat Dengan Pesta porak Kemabukan pentingan Ini bicara Beberapa orang Ngejar popularitas Beberapa orang Ngejar kekayaan Beberapa orang Ngejar Kekuasaan Itu yang Tidak jadi mabuk Dampaknya apa Jadi sebuah jerat Ini adalah Jagaan Hati-hati Hati-hati Nah E35 Kita baca sama-sama 1 2 3 Sebab Ia akan menimpa Semua penduduk Bumi ini Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil Berdoa Supaya Kamu Beroleh Kekuatan Untuk luput Dari semua Yang terjadi Itu Dan supaya Kamu Tahan Berdiri Di hadapan Anak Manusia Saudara Untuk bisa Taklukan Keinginan Daging Daging Usaha Sendiri Ya kan Kekuatan Sendiri Yang dikejar Nunjukin Ini loh Aku Ya Saudara Kita gak Bisa Nih Nah kan Sampai Kita mulai Apa Cara Menyalipkannya Gimana sih Ya itu Katakan Berjaga-jaga Ngerti Ini Kita gak Bisa Kita gak Punya Kekuatan Untuk Untuk Bisa Taklukan Daging Sampai Kita Salipkan Apa Arti Kita Salipkan Doa Tuhan Aku Datang Kepadamu Aku Tundukan Hatiku Aku Sujud Di Kakimu Aku Minta Bapak Berikan Aku Urapan Baru Kekuatan Yang Baru Aku Ingin Hidup Memuliakan Namamu Perkataanku Untuk Kemuliaan Apa Yang Aku Buat Yang Aku Putuskan Aku Lakukan Semua Untuk Kemuliaan Namamu Tolong Aku Tuhan Tidak Curi Kemuliaan Kita Doa Seperti Itu Bisa Tuhan Berikan Saya Bisa Unity Hidup Dalam Kesatuan Dan Saya Mengerti Untuk Bisa Hidup Dalam Kesatuan Saya Harus Rukun Satu Dengan Yang Lain Untuk Bisa Rukun Saya Minta Tuhan Biarlah Saya Bisa Melihat Orang Lain Lebih Utama Daripada Diri Saya Sampai Kita Ucapkan Firman Tuhan Seperti Ini Sampai Kita Doakan Firman Tuhan Seperti Ini Saudara Maka Disitulah Ada Kuasa Tuhan Kuasa Firman Itu Akan Bekerja Dalam Hidup Kita Dan Daging Yang Sebaliknya Yang Tadi Sudara Itu Yang Akan Bekerja Lalu Kita Sedang Menyalipkan Daging Katakan Amin Doanya Enggak Enggak Seperti Gini Tuhan Aku Enggak Sombong Bukan itu Poinnya Tapi Minta Sama Tuhan Beri Aku Kerendahan Hati 1 Korintus 10 Ayat 12 Coba Kita Baca Sama Sama Disini Saudara Yuk Kita Baca 1 2 3 Sebab Itu Siapa Yang Menyangka Bahwa Ia Teguh Berdiri Hati Hatilah Supaya Ia Jangan Jatuh Katakan Amin Nah Jadi Kita Membutuhkan Kuasa Tuhan Sekalipun Kita Punya Tekad Kuat Niat Yang Baik Usaha Yang Keras Saudaraku Adalah Suatu Hal Yang Tidak Mungkin Kita Bisa Taklukkan Keinginan Daging Dan Ikatan Kuasa Gelap Saudaraku Tanpa Pertolongan Roh Kudus Tanpa Kuasa Firman Tanpa Gereja Tuhan Katakan Amin Saudara Sebab Di Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa Jadi Yang Pertama Adalah Doa Doakan Tiap Hari Jaga Jaga Tiap Hari Saya Percaya Kita Akan Keluar Sebagai Pemenang Katakan Amin Nah Ini Dia Yang Kedua Adalah Gini Saudara Untuk Kita Bisa Jaga Ini Hari Hari Ini Saudara Pernah Enggak Kebayang Kok Bisa Berentet Satu Peristiwa Peristiwa Setelah Pasca Ini Sejak hari Minggu Saudara Kejadian Terakhir Ada Di Kalian Timur Tengah Yang Enggak Pernah Pernah Katanya Itu Di Dubai Itu Hujan Badai Saudara Ya kan Itu Terjadi Sampai Banjir Luar Biasa Di Oman Terus Dimana Lagi Terus Di Sulawesi Utara Gunung Meletus Lalu Di Ternate Sedang Batuk Batuk Saudara Terus Kita Melihat Lagi Ketegangan Israel Dengan Iran Iran Berani Beraninya Ngerang Walaupun Itu Cerita Tentang 300 50% Sebelum Nampai Israel Sudah Jatuh Semua Ada Tangan Tuhan Cerita Tangan Mujijat Selebihnya Itu Bisa Di Inikan Kita Tidak Tahu Kedepannya Ini Kalau Israel Balas Lagi Iran Akhirnya Semua Negara Ikut Terjadi Satu Perang Dunia Kita Lihat Lagi Kurs Tidak Pernah Sekarang Kurs US 16.300 Kurs Tahun 1998 Sudah Ini Ekonomi Harga Minyak Nanti Mau Naik Ini Kita Lihat Semua Tuhan Bilang Ayo Jaga-jaga Dan berdoa Kita Tidak bisa Ngehadepin Sendiri Karena Daging Tidak Lihat Sesuatu Yang Ngeri Langsung Dia suruh Kita Takut Abis Kita Suruh Takut Lalu Setan Masuk Dengan Roh Ketakutannya Akhirnya Hidup Kita Sudah Nggak Ada Suka Cita Nggak Engkau Perlindunganku Kita Ada Dalam Hadirat Tuhan Ada Satu Lagu Yang Mas 91 Kau Berlindunganku Kita Nyanyi Di Saat Aku Takut Aku Percaya Hanya Padamu Ya Tuhan Hanya Padamu Biar Yang Lemah Berkata Biar Yang Lemah Berkata Aku Padamu Sudara Kita Butuh Kuasa Nah Kisah 1 8 Kamu Akan Merima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Tas Kamu Jadi Pengertiannya Begini Sudara Jadi Kuasa Allah Kita Bisa Dapatkan Itu Di Dalam Hadirat Allah Tadi Kita Nyanyikan Tuhan Perlindungan Ya kan Orang Yang Diam Dalam Lindungan Tuhan Dalam Hadirat Tuhan Disitu Orang Ini Akan Memiliki Apa Kekuatan Kuasa Daripada Allah Katakan Amin Sudara Saya Ingin Ajak Sudara Untuk Doa Muji Nyembah Tiap Hari Masuk Hadirat Allah Lewat Menara Doa Ini Sudara Bukan Cuma Dengar Kotbah Saya Berharap Sudara Ikut Dalam Doa Pujian Penyembah Ikut Dalam Penyembah Sudara Yang Pendudukan Ros Ikut Bahasa Ronya Juga Sampai Kita Tiap Hari Disentuh Dengan Hadirat Allah Di Dalam Hadirat Allah Disitu Ada Kuasa Allah Katakan Amin Dan Sudara Perlu Doakan Dalam Bahasa Indonesia Supaya Bisa Masuk Kedalam Hati Hati Sanubari Kita Yaitu Doa Sudara Supaya Kita Bisa Menakluk Menyalipkan Keinginan Anda Dengan Memperkatakan Apa Yang Kita Inginkan Supaya Tuhan Buat Dalam Hidup Kita Katakan Amin Apa Yang Kita Ingin Hidup Kita Kita Ingin Hidup Memulihkan Dia Karena Itu Kunci Sukacita Kita Mau Hidup Dalam Kesatuan Dengan Orang Di rumah Kita Di Gereja Tempat Kerja Kita Mau Hidup Dalam Kekudusannya Kita Makin Bertumbuh Dalam Tuhan Kita Mau Menjadi Saksinya Kita Doakan Apa Yang Kita Perbuat Berdoa Supaya Ada Belas Kasihan Ada Kemurahan Hati Kerendahan Hati Kelemah Lembutan Doakan Itu Saudaraku Saya Percaya Maka Kuasa Allah Akan Mengubah Hidup Kita Lewat Doa Pujian Penyembahan Yang Kedua Saudara Yaitu Apa Yang Harus Kita Buat Selain Kita Doa Berjaga Dan Berdoa Yang Kedua Kita Menjauhkan Diri Dari Wilayah Wilayah Yang Terlarang Forbidden Territory Apa Ini Maksudnya Forbidden Territory Saudara Ini Adalah Wilayah Dimana Iblis Berkuasa Di Sana Saudara Yaitu Apa Saudara Saya Mau Sebut Dengan Apa Yang Maksud Dengan Wilayah Terlarang Okultisme Saya Minta Saudara Jauhkan Okultisme Maksudnya Apa Jangan Buat Ikatan Perjanjian Dengan Kuasa Gelap Lewat 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 Dukun Dukun Lewat Paranormal Lewat Orang-orang Pinter Untuk Dapatkan Kekayaan Kekuasaan Popularitas Untuk Untuk Dapatkan Anak Untuk Bisa Sembuh Untuk Tahu Nasibnya Gimana Ramah-ramah Lalu Saudara Berdoa Sama Orang Yang Sudah Meninggal Arwah Ini Adalah Wilayah Terlarang Kalau Saudara Masukin Ini Saudara Sedang Berada Di Wilayah Musuh Dan Musuh Yang Berkuasa Di Wilayah Itu Akan Memporak Perandakan Kehidupan Saudara Hati-hati Saudara Kita harus Hati-hati Dengan Barang-barang Yang Mewakili Daripada Kerajaan Kegelapan Seperti Apa Saudara Saya Kasih Contoh Gelang Kalung Cincin Gambar Lukisan Patung Yang Saudara Mungkin Beli Sebagai Souvenir Pajang Di rumah Di kantor Ya Atau Di toko Saudara Ini Hati-hati Saudaraku Kita Berpikir Bahwa Semua Barang Ini Tidak Bermasalah Tapi Semuanya Itu Adalah Wilayah Kita Sedang Membawa Masuk Saudaraku Ya Kan Sesuatu Yang Menjadi Kekejian Di mata Tuhan Nah Saudara Tahu Bahwa Ada Tiga Jalan Masuk Bagi Iblis Dan Roh-roh Jahat Kedalam Satu Pribadi Atau Satu Keluarga Dan Turun Itu Sampai Tiga 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 Keturunan Saudaraku Dia Akan Bisa Ngancurkan Atau Satu Komunitas Ada Tiga Jalan Masuk Iblis Dan Roh Jahat Yang pertama Lewat Gambar Gambar Iblis Kerja Lewat Gambar Gambar Lukisan Yang Mewakili Kerajaan Kegelapan Saya Gak Gak Mau Terlalu Definisikan Saudara Bisa Tahu Sendiri Atau Gambar Itu Saudara Bikin Gambar Di Dalam Tubuh Saudara Berupa Tato Saya Gak Ngerti Itu Mungkin Macan Entah Itu Ular Gambar Apa Namanya Yang Namanya Apa Duri Duri Itu Kelambang Kutukan Kenapa Harus Kutukin Diri Kita Ular Itu Kan Lambang Iblis Katakan Singa Apapun Yang Saudara Keliatannya Untuk Oke Tapi Saudara Sedang Beri Jalan Masuk Beri Topos Kesempatan Buat Iblis Untuk Punya Akses Itu Pernah Gambar Yang Kedua Lewat Bunyi Bunyian Hati Hati Dengan Musik Bunyian Atau Musik Musik Yang Sudah Dengarkan Itu Mempengaruhi Banyak Orang Kata Ngalami Yang Namanya Depresi Stress Kerasukan Karena Mereka Suka Mendengarkan Musik Apalagi Anak Sekarang Suka Pakai Apa Namanya Lirik Lirik Yang Putus Asa Bunuh Diri Segala Macem Itu Iblis Masuk Hati Hati Saudara Terus Wangi Wangian Pakai Kenyan Apa Segala Macem Dia bisa Jalan Masuk Kesana Saudara Kalau Saudara Baca Alkitab Berkali Kali Saudara Firman Tuhan Tuhan Memperingatkan Saudaraku Tentang hal Ini Coba kita Buka Salah Satunya Ulangan 7 Ayat 25 26 Sebenarnya Banyak Saya kasih Contoh Ini Yang awal Kita Baca Sama Sama Ulangan 7 Ayat 25 Sampai 26 Kita Baca Sama Sama 1 2 3 Patung Patung Allah Patung Patung Alam Mereka Haruslah Kamu Bakar Habis Perak Dan Emas Yang ada Pada Mereka Janganlah Kau Ingini Dan Kau Ambil Bagi Dirimu Ini Perintah Tuhan Supaya Jangan Engkau Terjerat Karenanya Sebab Hal Itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Alamu Dan Janganlah Engkau Membawa Sesuatu Kekejian Masuk Kedalam Rumah Kadang-kadang Kita Suka Beli Souvenir Ini Bagus Kita Bawa Ke rumah Hati-hati Saudara Sehingga Engkau Pun Ditumpas Seperti Itu Haruslah Engkau Sungguh Sungguh Engkau Benar-benar Merasa Jiji Dan Kecik Terhadap Hal Itu Sebab Semuanya Itu Dikhususkan Untuk Apa Dimusnahkan Ketika Ada Barang Itu Iblis Punya Akses Atas Hidup Saudara Atas Rumah Saudara Rumah Tangga Saudara Saya Kasih Contoh Ya Di Jangan Bawa Masuk Ke Kemah Ke Rumah Kamu Saudara Tahu Pada Waktu Israel Menyerang Jericho Dan Jericho Dikalahkan Tuhan Kan Bilang Untuk Kota Pertama Yang Namanya Jericho Di Tanah Perjanjian Yang Kamu Tak Keluar Kota Pertama Itu Adalah Buah Sulung Itulah Perpuluhan Yang Tidak Itu Dipres Khusususkan Untuk Tuhan Makanya Tuhan Bilang Sama Yosua Jangan Bangun Lagi Kota Ini Kota Ini Tidak Boleh Lagi Kamu Inikan Bangun Dan Jangan Ambil Barang Barang Orang Kalau Perang Boleh Ambil Barang Musuh Itu Menjarah Setiap Raja Raja Yang Berperang Pasti Saudara Kalau Dia Menang Perang Dia Dapatkan Wilayah Musuh Dan Barang Barang Musuh Dan Semua Orang Orang Yang Jadi Budaknya Dia Semua Jadi milik Tapi Tuhan Bila Untuk Jericho Semuanya Harus Ditumpas Ya Barang Barang Harus Dibakar Semua Karena Ini Barang Barang Bukan Sembarang Barang Itu Ada Gambar Gambar Lambang Daripada Dewa Dewa Mereka Semuanya Segala Macem Ada Lalu Setelah Mengarahkan Kemenangan Yang Luar Biasa Lalu Yosua Perintahkan Orang Israel Untuk Pergi Berperang Menaklukkan Satu Kota Kota Saudara Namanya Ai Penduduknya Sedikit Kok Gak Banyak Gak Sehebat Daripada Jericho Jadi Dia kirim Pasukan Itu Kesana Rupanya Israel Mengalami Kekalahan Yang Besar Lalu Akhirnya Yosua Sujud Berlutut Kepada Tuhan Dia Tanya Sama Tuhan Ada Apa Tuhan Kenapa Ini Tuhan Kami Kau Bisa Kalah Karena Gini Israel Atau Yosua Tahu Kalau Mereka Berperang Dia harus Yakinkan Tuhan Menyertai Mereka Supaya Mereka Menang Kalau Tuhan Tidak Sertai Sekecil Apapun Musuh Pasti Dia Kalah Itu Nyangkut Di Hidup Kita Tiap Hari Kita Doa Tiap Harinya Kita Masuk Dalam Medan Peperangan Katakan Amin Di pikiran Bangun Pagi Udah Peperangan Di sini Medan Perangan Di sini Ini Perlu Ucapkan Kata-kata Kata-kata Doa Kata-kata Nubuatan Kata-kata Firman Tuhan Bahasa Roh Nyanyian Pujian Pada Tuhan Itu Perlu Kita Ucapkan Terlebih Dahulu Sebelum Ada Kata-kata Yang Masuk Dalam Pikiran Kita Yang Ngerti Katakan Amin Sudah Nah Ini Penting Yosua Bingung Saudaraku Lalu Apa Yang Terjadi Coba Kita Baca Penyebabnya Apa Ada Seorang Bernama Akan Coba Baca Yosua Pasal 7 Ayat Yang Pertama Sudah Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Tetapi Orang Israel Berubah Setia Barang-barang Yang Dikhususkan Itu Bukan Dikhususkan Untuk Dibakar Dibusnahkan Harusnya Barang Ini Karena Akan Bin Karmi Bin Jabdi Bin Zera Dari Suku Yehuda Mengambil Sesuatu Dari Barang-barang Yang Dikhususkan Itu Lalu Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Orang Israel Saudaraku Ya kan Ini Penyebabnya Saudaraku Lalu Yosua Tanya Ada Apa Saudara Akhirnya Apa Yang Dibuat Kita Baca Lompat Ke Ayat Yang Sepuluh Kita Baca Sampai Ayat Yang Tiga Belas Tuhan Bukain Kepada Yosua Lalu Berfirman Tuhan Kepada Yosua Bangunlah Mengapa Engkau Sujud Demikian Orang Israel Terah Berbuat Dosa Mereka Melanggar Perjanjianku Yang Kuperintahkan Kepada Mereka Mereka Mengambil Sesuatu Dari Barang Barang Yang Dikhususkan Itu Mereka Mencurinya Mereka Menyembunyikannya Dan Mereka Menaruhnya Di antara Barang Barang Sebab Itu Orang Israel Tidak Dapat Bertahan Menghadapi Musuhnya Mereka Membakangi Musuhnya Sebab Mereka Itu Dikhususkan Untuk Ditumpas Aku Tidak Menyertai Kamu Lagi Jika Barang Barang Dikhususkan Itu Tidak Kamu Punakan Dari Tengah Karena Pernah Ada Kesaksian Satu Keluarga Pernah Kita Pelayanan Dia Bila Pak Kenapa Anak Keliling Sakit Anak Ini Sakit Terus Usahaku Mulai Merosot Sekarang Semua Hancur Tiba Tiba Saya Ada Kelihatan Sudah Lukis Ada Lukisan Apa Naga Kuda Terus Ada Patung Ada Patung Ini Di hati Saya Saya Nanya Ini Kapan Adanya Barang Ini Mana Lebih Dulu Kapan Terjadinya Setelah Barang Ini Datang Gak Lama Ini Kejadian Atau Barang Ini Sudah Lama Saya Tanya Gak Tau Tuhan Yang Tujuk Dia Bilang Begini Saya Liburan Saya Beli Patung Ini Sama Lukisan Gambar Ini Saya Pikir Isang Masuk Dia Bilang Gitu Gak Lama Dari Situ Itulah Gak Habis Habis Masalah Saya Bilang Salah Satu Penyebab Ini Penyebab Ini Coba Kamu Buang Kita Bakar Kamu Lihat Gimana Ini Jalan Masuk Ke Iblis Kan Pencuri Datang Hanya Untuk Apa Mencuri Membunuh Dan Aku Datang Untuk Apa Memberi Hidup Ya Kan Dan Supaya Kamu Punya Dalam Segala Beda Kalau Tuhan Yang Hadir Di Rumah Kita Kita Undang Tuhan Hadir Di rumah Kita Itu Ada Hidup Ada Kelimpahan Akhir Saudara Kita Bakar Barang Itu Bakar Barang Itu Kamu Lihat Nanti Hasilnya Ya Kan Itu Akan Ngalami Ini Jalan Masuk Disini Itu Disitu Mulai Dapat Pengertian Berapa Temen Juga Saya Bilang Kamu Gak Sulit Masuk Hadirat Tuhan Ya Kan Sampai Saya Gak Tau Karena Udah Ada Di tangannya Atau Tato Tato Yang Itu kan Susah Masuk Hadirat Tuhan Ada Banyak Ada Barang Barang Gambar Kan Iblis Masuk Lewat Tiga Hal Kita Udah Belajar Tadi Lukisan Bunyi Bunyian Dan Wangi Wangian Saudara Lukisan Benda Yang Melukis Terlukis Mewakili Itu jalan Masuk Saudara Ini Yang Tuhan Nah akan Bawa masuk Tuhan bilang Pas dia masukkan Aku tidak bisa Sertai Kamu Kekuatan Kita Sebenarnya orang Kristen Sama Sebenarnya orang Israel Di perjanjian lama Kekuatan mereka Adalah penyertaan Tuhan Katakan Amin Kalau Tuhan Sertai Dia akan Berikan kita Hikmat Kecerdasan Perlindungan Pemeliharaan Terbuka Semuanya Ketika dia Tidak Sertai Kita Berat Karena kita Tidak bisa Lawan Yang namanya Daging dan Iblis Ini Dia jauh Lebih hebat Nah disini Katakan apa Saudara Ayat 13 Bangunlah Kata Tuhan Kuduskanlah Bangsa itu Dan katakan Kuduskanlah Dirimu Untuk esok Hari Sebab Demikian firman Tuhan Allah Hai Israel Ada barang-barang Dikhususkan Di tengah-tengah kamu Kamu tidak akan dapat Bertahan Menghadapi musuhmu Sebelum barang-barang Dikhususkan itu Kamu jauhkan Dari Tengah-tengah kamu Katakan Amin Jadi ada Iblis bisa masuk Lewat barang-barang Tapi ada Iblis juga Bisa masuk Dalam hidup kita Lewat apa Saudara Lewat Kemarahan Ya Makanya ada firman Katakan Apabila kamu Menjadi marah Janganlah Kamu berbuat Dosa Marah Dosa gak Enggak Tapi Marah Itu deket Dengan dosa Saudaraku Katakan Amin Marah Tidak dosa Tapi marah Itu deket Tama dosa Deket dengan Api Makanya kan Gak ada bilang Gini Apabila kamu Murah hati Janganlah Kamu berbuat Dosa Gak ada Firman Karena antara Murah hati Sama dosa Itu jauh banget Saya sangat Katakan Amin Apabila Kamu Mengampuni Orang Janganlah Kamu berbuat Dosa Gak ada Itu firmannya Karena antara Mengampuni Orang Dan Dosa Itu jauh Tapi kalau Marah Kalau Kamu Marah Lalu Kamu Jatuh Dalam Dosa Kamu Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Iblis Nah Di dalam 2 Koritus 2 10-11 Dikatakan Gini Bukan Cepat Marah Kalau Kamu Tidak Mengampuni Orang Lain Maka Kamu Sedang Memberikan Keuntungan Kepada Kepada Siapa Iblis Makanya Sudah Orang-orang Yang dirasuk Setan Atau Orang-orang Yang kerasukan Dimana Iblis Bisa Punya Tempat Di Dalam Dirinya Pertama Bisa Lewat Yang Tiga Hal Ini Yang Kedua Karena Memang Hati Kita Terbuka Bagi Dia Sikap Tidak Mau Mengampuni Saudaraku Itu Adalah Satu Tempat Dimana Kita Sedang Memberikan Keuntungan Kepada Iblis Katakan Amin Yang ketiga Yang terakhir Saudaraku Bagaimana Caranya Kita Yang pertama Adalah Kita Berjaga Dan berdoa Yang kedua Kita Jangan Berada Di Wilayah Musuh Katakan Amin Jangan Berada Di Wilayah Musuh Jangan Masukin Barang-barang Lalu Jaga Juga Hati Kita Yang ketiga Adalah Kita Harus Mengenakan Tuhan Yesus Apakah Ada istilah Mengenakan Tuhan Yesus Sebagai Perlengkapan Senjata Terang Saudara Mari kita Buka Alkitab kita Roma 13 Ayat 13 Sampai 14 Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Marilah Kita Hidup Dengan Sopan Seperti Pada Siang Hari Jangan Dalam Pesta Pora Dan Kemabukan Jangan Dalam Percabulan Dan Hawa Napsu Jangan Dalam Perselisian Dan Iri hati Tetapi Kenakanlah Tuhan Yesus Sebagai Perlengkapan Senjata Terang Dan Janganlah Merawat Tubuhmu Untuk Memuaskan Keinginan Katakan Amin Jadi Maksudnya Istilahnya Kalau bahasa Jangan Jangan Api Jangan Beri Kesempatan Pada Iblis Saya Mau Kasih Tahu Begini Sudah Maksudnya Kita Pake Kenakanlah Tuhan Yesus Sebagai Perlengkapan Senjata Terang Ada Orang Orang Yang Punya Kebiasaan Membaca Bacaan Bacaan Yang Kotor Bacaan Yang Kotor Atau Melihat Film-film Kotor Atau Film-film Horror Kotor Dan Horror Sudah Tahu Ngerti Film Kotor Sama Film Horror Atau Membicarakan Perkataan-perkataan Kotor Dan Pembicaraan-perkataan Yang Horror Ini Kita Sedang Main Api Kita Memberi Kesempatan Pada I Oke Tidak Benci Oke Tidak Ada Kemarahan Tapi Karena Kan Saya Melihat Sudara Film Yang Paling Laris Untuk Film Indonesia Itu Film Setan Betul Film Setan KKKN Di Desa Penari Itu Sampai Ke LA Sudara Ininya Mereka Promosinya Kenapa Saudara Itu Banyak Orang Kaya Karena Film Setan Ini Hati Saudara Apapun Yang Menggerakkan Dan Menghidupkan Kembali Sifat Manusia Lama Kita Memberi Makan Keinginan Daging Semuanya Itu Bisa Menjadi Jalan Masuk Bagi Iblis Dan Rojahat Kedalam Hidup Kita Katakan Amin Jadi Beberapa Berapa Berapa Hari Minggu Dua minggu Belakangan Ini Tuhan Tuhan Taruh Ini hati-hati Dengan kuasa Gelam Saya Dapetin Ya Sejak Kita Layani Doa Pelepasan Lalu Saya Melihat Waktu Doa Pengurapan Hari Selasa Kemarin Tuhan Sudah Taruh Ada Banyak Orang Yang Ngalami Kelepasan Dan Betul Waktu Saya Mendoakan Ada Beberapa Orang Ngalami Kelepasan Salah Satunya Satu Orang Yang Sedang Ngalami Kelepasan Itu Saya Tumpang Tangan Nekalanya Jari Saya Mau Dipatahin Dia Tarik Saudara Kenapa Kok Bisa Terjadi Hal Seperti Ini Iblis Gak Akan Pernah Bisa Merasuk Dalam Kehidupan Kita Sampai Kita Berikan Kesempatan Katakan Amin Pertama Hati-hati Dengan Barang-barang Ini Yang Berupa Lukisan Barang-barang Patung Bunyi-bunyian Musik Perhatikan Musik Yang biasa Sudah dengar Wangi-wangian Dupa-dupa Saudara Aromaterapi Aromaterapi Saudara Dan Ini hati Ini hati-hati Saudaraku Ini dia Jangan main Api Tuhan bilang Marilah Kita hidup dengan Sopan Seperti pada Siang hari Jangan Dalam Pesta Pora Dan Kemabukan Jangan Dalam Percabulan Dan Awan Nafsu Jangan Dalam Perselisian Dan Iri hati Tetapi Kenakanlah Tuhan Yesus Sebagai Perlengkapan Senjata Terang Jangan Merawat Lubumu Untuk Memuaskan Keinginannya Saudara Saya dapetin Satu Ayat Tentang Kita harus Hentikan Segala Sesuatu Yang bisa Menyebabkan Kita jatuh Tersandung Kedalam Dosa Dan Kejahatan Ada Satu Ayat Saudara Saya dapetin Pengertian Ini Coba kita Baca Ayat Ini Ayat Terakhir Kita Baca Matthew 5 Ayat 27 Sampai 30 Mungkin Saudara sudah Baca Ini Kotba Yesus Di Bukit Matthew 5 Kita baca 1 2 3 Kamu telah Mendengar firman Jangan Berjina Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap orang Yang memandang Perempuan Serta Menginginkannya Sudah berjina Dengan dia Di dalam Hatinya Maka Jika matamu Yang kanan Menyesatkan Engkau Apa Cungkilah Dan buanglah Itu Karena Lebih baik Bagimu Jika Satu Dari Anggota Tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Yang utuh Dicampakkan Kedalam Neraka Ayat 30 Dan Jika Tanganmu Yang kanan Menyesatkan Engkau Penggala Dan buanglah Itu Karena Lebih baik Bagimu Jika Satu Dari Anggota Tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Dengan utuh Masuk Neraka Saya nanya Masudara Waktu Yesus Mengatakan Ini Apakah Benar-benar Memang Harus Kita Lakukan Hal ini Cungkil Mata Kita Penggala Tangan Kita Saya Percaya Ada Banyak Kata-kata Yesus Yang Merupakan Satu Hiasan Kiasan Saudaraku Jadi Apa yang diminta Yesus Disini adalah Kita harus Melakukan Tindakan Yang Drastis Tuhan Minta Kita Lakukan Tindakan Drastis Untuk Padamkan Api Yang Bisa Menyebabkan Kita Hangus Terbakar Oleh Api 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 Asing Ini Sudara Katakan Amin Bukan Dengan Api Tuhan Tapi Api Asing Harus Ada Tindakan Yang Drastis Ya kan Kalau Mata Kita Nyesatkan Cungkil Mata Itu Maksudnya Ayo Ambil Keputusan Drastis Supaya Kita Nggak Terbakar Yang Ngerti Katakan Amin Kita Harus Mengambil Tindakan Untuk Menghentikan Melihat Dan Memegang Sesuatu Yang Bisa Menggerakkan Dan Menghidupkan Kembali Keinginan Daging Atau Sifat Sifat Manusia Lama Kita Yang Membawa Kepada Kebinasan Ya Pertanyaannya Adalah Sekarang Begini Pak Gimana Caranya Ya kan Kami Bisa Terus Berjaga Jaga Kami Terus Berdoa Kami Bisa Pekak Saya Sarankan Saudara Tiga Hal Yang Saudara Selakukan Pertama Saat Teduh Tiap Hari Katakan Amin Tiap Hari Saat Teduh Setiap Pagi Saat Teduh Tiap Pagi Biasakan Ini Jadi Kebiasaan Saudara Saat Teduh Tiap Pagi Yang Kedua Ibadah Raya Setiap Hari Minggunya Usahakan Ibadah Raya Sama Sama Ngumpul Memuji Dan Menyembah Yang Ketiga Biasakan Untuk Membawa Persembahan Persepuluhan Tiap Bulannya Tiga Hal Saat Teduh Tiap Pagi Ibadah Raya Tiap Minggu Bawa Persembahan Persepuluhan Tiap Bulannya Saya Percaya Saudara Mengalami Pertubuhan Iman Yang Ngerti Katakan Amin Saya Berdoa Biarlah Di Masa Masa Ini Saya Percaya Ini Kedatangan Tuhan Sudah Tidak Terlalu Lama Tanda Tanda Alam Saudara Bumi Mulai Bergoncang Saudara Peperangan Bencana Alam Saudara Ini Waktunya Saudara Harus Kita Sungguh Beritakan Injil Saudara Mulai Kita Berdoa Berdoa Dan Lebih Banyak Orang Bisa Diselamatkan Ceritakan Kasih Tuhan Saksikan Beritakan Injil Supaya Banyak Orang Bisa Diselamatkan Khusususnya Orang Orang Yang Kita Kasih Yang Kita Kenal Katakan Amin Kita Berdoa Kita Siapkan Diri Untuk Perjamuan Kudus Kau Perlindungan Kau 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 Perlindungan Perlindungan Kau Perlindungan Tidak Di Saat Aku 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 Percaya Hanya Padamu Biar Yang Lemah Meng Meng Kau Aku Aku Dalam Dalam Dia Mari Doa Saudara Bapak Berdoa Lindungi Kami Jagai Kami Tuhan Pelihara Kami Semua Bukus Kami Semua Dan Kuasa Daram Ampuni dosa dan salah kami Tuhan Biarlah Tuhan kami ambil keputusan Untuk mau berjaga-jaga dan berdoa Kami ingin menjauhi ya Tuhan Tempat-tempat terlarang ini Tuhan Tempat kekuasaan daripada iblis Tuhan kami juga mohon Biarlah engkau berikan kami hatimu ya Tuhan Belas kasihanmu Kemurahan hatimu Kerendahan hati Tuhan Kami ingin mengenakan Yesus Kristus Ya Tuhan kami ingin ya Tuhan berpikir Ya Tuhan berkata ya Tuhan Seperti Tuhan Terima kasih Tuhan terima kasih Ampuni basuh kami kekuasaan darah Hari ini aku berdoa untuk semua anak-anakmu yang sedang sakit Tuhan sembuhkan semuanya ya Tuhan Anak-anakmu sedang bergumul ya Tuhan Segala kuasa gelap roh jahat yang mengikat anak-anakmu saat ini Melalui perjaman kudus ini Terlepas dalam nama Yesus Terlepas dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan terima kasih Semua penyakit yang disebabkan oleh Iblis Sekarang aku perintahkan Iblis pergi dalam nama Yesus Saudara terima kesembuhan ini Segala ya Tuhan Masalah-masalah yang timbul Baik masalah rumah tangga Ya Tuhan Masalah ya Tuhan Keuangan Keuangan Pekerjaan yang disebabkan oleh kuasa gelap Aku patahkan dalam nama Yesus Aku usir kuasa gelap ini Dalam nama Yesus Biarlah ya Tuhan berkatmu turun atas kami Terima kasih Tuhan terima kasih Setiap anak-anakmu ya Tuhan Yang terikat dengan segala kuasa gelap Sehingga ya Tuhan Sulit masuk hadiratmu Hari ini aku berdoa Dalam nama Yesus Biarlah mereka mengalami kemerdekaan ya Tuhan Terima kasih banyak Bapak Sebab apa yang telah teruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu Bapak Tuhan Yesus pada malam Waktu istirahat mengambil roti Yang kata roti Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Anak-anak saudaraku Bukankah roti tangan kita Ada pesuhan kita dengan tubuh Kristus Mari makan dalam Angkat cawan Demikian juga yang mengambil cawan Sesudah makan lalu berkata Cawan ini perjanjian baru dimetarkan darah Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Anak-anak saudaraku Bukan cawan perjanjian ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Dan pesuhan kita dengan darah Kristus Mari minum dalam nama Yesus Terima kasih 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 Yesus Kekasih Kristi malah berkat Yang berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Di dalam anaknya Yang tugah Tuhan kita Yesus Kristus Persuadu yang manis Yang parahol kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Yudah datang Menjemput kita member något Dan sampai selama-lamanya Semua kita yang percaya Ada berkati Sama-sama katakan Amin Tuhan berkati saudara semuanya